Teman-teman sekalian, mari kita berkenalan dengan 7 tempat sholat di kompleks Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa adalah definisi untuk semua bangunan yang dikerilingi oleh pagar Luasnya 14,4 hektare Beragam kekhalifahan memberikan perhatiannya untuk Al-Aqsa dan dibuatlah beberapa bangunan beratap untuk sholat Apa sajakah bangunan tersebut? Yang pertama, jami' Al-Qibli Ini adalah bagian paling inti untuk pelaksanaan sholat di area Al-Aqsa Dinamakan dengan Al-Qibli Karena bangunan ini yang paling dekat dan menunjuk langsung ke arah Qiblat Masjid berkubah Abu-Abu ini dibangun di area kekhalifahan Umar bin Khattab radallahu anhu Dan diperluas di masa khalifah Abdul Malik bin Marwan dan beberapa khalifah setelahnya Bangunan ini mampu menampung sampai 5.500 jama'ah sholat Yang kedua Masjid Qubatul Sohrah Semua orang pasti tidak asing dengan masjid berkubah emas ini Ya, inilah Qubatul Sohrah atau Dome of the Rock Salah satu bangunan arsitektur Islam yang teristimewa sepanjang zaman Masjid ini menjadi ikon utama Al-Aqsa Karena warna dan bentuknya yang paling menonjol Dibangun di atas batu tempat Rasulullah SAW berpijak Sebelum naik ke langit Ia diarsiteki oleh seorang tabi'in bernama Raja bin Haywah Al-Kindi Yang ketiga Masjid Al-Aqsa Al-Qadim Bangunan yang satu ini Terletak di bawah Jami Al-Qibli Ia dulunya dibangun sebagai tempat masuknya keluarga kekhalifahan Jika ingin melaksanakan sholat di Al-Aqsa Pintu masuknya ada di selatan Jami Al-Qibli Dan ternyata masjid ini dulunya tersambung langsung dengan Kusur Al-Malaki atau kompleks istana dinasti Umayyah Yang dibangun dekat Al-Aqsa Sebelumnya tempat ini ditutup sampai akhirnya tahun 1998 Dibuka kembali setelah dibersihkan Ia bisa menampung 550 jamaah Yang keempat Musallah Al-Marwani Nah Barangkali ini tidak terlihat seperti masjid dari luar Namun ternyata justru ini bangunan beratap yang menampung jamaah cukup besar Sebanyak ribuan orang Jalan masuk ke masjid ini pun unik Karena kamu seperti diajak ke ruangan bawah tanah Faktanya Masjid ini memang bangunan beratap paling luas di kompleks Al-Aqsa Lebih luas dari Jami Al-Qibli Ketika Palestina dijajah oleh pasukan salib Musallah ini dijadikan sebagai kandang kuda Dan gudang keperluan tentara Mereka menamakannya dengan Solomon's Stables Yang kelima Masjid Al-Burak Masjid ini terletak menempel dengan dinding Al-Burak Lokasi yang diyakini sebagai tempat Rasulullah SAW Menambatkan Burak Ketika beliau melakukan perjalanan Isra' Mi'raj Dan singgah dia Al-Aqsa Untuk mengimami para naib dan rasul Setelah ditinjau oleh para peneliti Ditemukan fakta Bahwa bangunan ini sudah sangat tua Karena dibangun di era kehalifahan Umayyah Dinding Al-Burak sekarang Sedang dalam konflik Sebab Zionis meyakini Bahwa dinding itu adalah bagian dari Haikal Sulaiman Yang keenam Masjid Al-Maghribah Bangunan ini sekarang Ditetapkan oleh Majelis Islami Al-A'la Sebagai museum Tempat menyimpan peninggalan Masjid Al-Aqsa Yang bersejarah Dibangun di masa kepemimpinan Salahuddin Al-Ayubi Pada tahun 1193 Masehi Masjid ini terletak di dekat Masjid Al-Burak Di tempat inilah Kamu bisa melihat Sisa-sisa mimbar Nuruddin Zanki Yang terbakar Karena serangan ekstremis Yahudi Pada tahun 1969 Yang ketujuh Masjid Al-Nisa Tempat ini Ada di sebelah selatan Kompleks Masjid Al-Aqsa Berdampingan langsung Dengan Jami Al-Qibli Masjid Al-Nisa Dibangun oleh perintah Salahuddin Al-Ayubi Setelah membersihkan Al-Aqsa Dari cengkraman pasukan salib Tadinya Tempat ini adalah Ruang makan Prajurit Cavalry Pasukan Salib Salahuddin memerintahkan Pembersihan tempat ini Dan dijadikan Musallah khusus Bagi wanita Teman-teman sekalian Inilah tujuh tempat sholat Di lokasi Masjid Al-Aqsa Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh